agak menurun tapi ya namanya orang di atas ring kan tentunya tidak ada yang mau kalah pasti kan ego untuk menangnya pasti ada, semua orang ya normal lah, pasti orang mau bertarung pasti mau menang kan, tidak ada yang mau kalah gitu tapi ya saya kalau si Yuya Makmatsu dengan Adriano Adriano Morris ya susah juga sih, karena Adriano kan dia di grappling tapi striking juga lumayan sama-sama sih, sama-sama bagus sih pertarung ini dan ini juga menarik juga sih, karena bakalan seru dia bertarung ya Eko mungkin di luar One Championship ya Tempul Hari kan pernah sempat pulang ke Samarinda ke Indonesia itu berapa lama waktu itu Eko cutinya pulang 25 hari karantin 1 minggu jadi cuman cuman berapa hari aja jadi jadi cuman berapa hari jadi rumah gitu tapi alhamdulillah kita bisa ketemu keluarga silaturahmin dan ketemu teman-teman ya kan karena udah udah lama banget ya 2 tahun lebih 2 tahun lebih nggak pulang kemudian kan saya baca juga ada rencana Eko membangun Sasana MMA di Samarinda gimana nih perkembangan rencana ya karena saya sudah memiliki sebuah sebidang tanah kan sudah ada sudah ada lahan dan udah matang juga tinggal dananya aja sih ya mohon doanya mohon supportnya mudah-mudahan ya saya bisa apa mencapai keinginan saya gitu loh saya ingin menciptakan apa atlet MMA juga yang terbaik gitu karena dari pengalaman saya saya akan terus memberikan yang terbaik lah gitu kan supaya saya bisa apa ilmu yang saya dapatkan bisa yang lain bisa belajar gitu ya ya kemudian apa namanya AW dengan Kohan kalau ada pertanyaan silahkan halo-halo masuk-masuk ini Mas Eko Mas Eko sehat-sehat Mas Eko Alhamdulillah sehat Alhamdulillah saya mau bahas dari luar MMA dulu lah katanya Mas Eko tadi punya pinggiran buat menciptakan atlet dari Indonesia nah kemarin itu kan beberapa mingguan yang lalu tuh Leon kebetulan ulang tahun nah apakah Mas Eko mau melatih kalian sendiri di masa depan nanti buat jadi fighter juga kalau kalian sudah bakat ya udah pada udah dari kita juga mumpul-mumpul oke 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 tentunya ya saya ya hanya bisa membimbing aja mana yang terbaik buat anak kita kan kita tidak bisa mematok oh kamu harus diikutin jejak ayah ini atau seperti ini sebenarnya tidak saya hanya ikutin aja maunya seperti apa gitu yang penting masih di jalur yang positif kalau bibit-bibit dari petarung Indonesia sebenarnya sudah ada belum sih Mas Eko kalau bibit-bibit dari petarung Indonesia misalnya sejauh ini masuk olayanya mungkin sudah ada tunggu 2 tahun lagi lah misalnya sebenarnya sebenarnya di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar banyak petarung-petarung Indonesia yang bagus-bagus dan mereka harus berada di sesana yang 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 bagus gitu loh ya kan seperti saya kan diberkata disini kan terfokus kan untuk terfokus latihan lebih fokus dan mungkin mereka belum mendapatkan kesempatan seperti saya gitu kalau mereka mendapat yang bagus seperti saya kemungkinan mereka bisa bersaing di luar lebih bagus lagi gitu kan dan kadang kita di Indonesia ini tahu sendiri kan kadang tidak fokus untuk berlatih gitu loh gitu tapi ya olah potensi cukup besar di Indonesia Tuhan ada pertanyaan Halo Mas Eko Halo apa kabar ya ya Mas Eko Mas Eko kan berkarir di kelas terbang ya terbang di One Championship ya kira-kira ada gak sih Mas dari lima besar itu yang dicita-citakan atau diimpikan untuk dihadapi sama Mas Eko sendiri kan disana juga ada mantan juara GFC juga ya Demetrius Johnson gitu kalau saya sih saat ini saya siap untuk lawan siapa aja di posisi lima besar tetapi kan tidak tidak semudah itu karena saya kan baru baru masuk di One Championship kan dan saya masih merintis dari bawah kalau saya langsung untuk melawan lima besar kan tentunya nanti jadinya ribut kan ah ini anak baru ini kok sudah langsung naik ke top 5 gitu kan lawan top 5 bagi saya saya harus merintis dulu tentunya kan dalam persaingan untuk mencapai ke atas itu kan banyak nih di bawah nih kita harus hadapin dulu semua dan kita bisa bersaing lawan mereka kita layak dan kita akan melawan di top 5 gitu siapapun saya akan siap gitu kan oh iya kira-kira untuk bisa naik ke lima besar itu butuh berapa pertarungan lagi ya Mas kalau di One Championship kita kita lihat musuhnya karena kan yang maksudnya di sejajar saya ini kan ada beberapa nama gitu mungkin ada dua dua nama atau tiga nama lagi gitu kan kemungkinan kalau saya bisa melewati dua tiga nama ini kemungkinan saya akan bisa apa bisa bersaing di top 5 oh gitu Mas semoga berhasil ya Mas semoga bisa membanggakan Indonesia menjadi juara pertama mungkin ya di One Championship terima kasih mohon doanya mungkin ya mau masuk kayaknya gak butuh dua tiga pertarungan Mas Eko besok itu kalau tiga menit tiga detik aja kalahin sonatan dan Rotana bisa itu ya Rotana itu bisa tiga detik kemarin sepuluh sekarang tiga lah tiga detik berarti cuma dilihat langsung tahu kalau kita kan pastinya tentunya kan mau main cepat kan ya gak ada yang gak ada yang mau main lama-lama karena kan kalau lebih lama kan resikonya lebih besar kan kalau bisa cepat kan lebih bagus tapi kan kita lihat situasi di lapangan juga saya juga tidak mau mengambil resiko diri saya kan saya apa emosi dan strategi strategi saya gak jalan jadinya gitu loh jadi hantam hantam kelai aja hantam kelai kampung aja kan jadinya gitu kan itu yang saya saya hindari gitu loh gitu kan kalau kena sekali pukulan nyasar kan KO juga bahaya Eko ini kalau kita lihat ya petarung-petarung lain yang dari Indonesia di One Championship belakangan nih kok agak kurang beruntung gitu ya hasilnya kemarin terakhir tuh sebetulnya saya pribadi tuh berharap Elipikiwa sudah main bagus sudah beberapa kali membanting lawan tapi akhirnya ujung-ujungnya KO kena pukul di ulu hati ini kalau Eko melihat apa ya yang bisa diperbaiki dari petarung-petarung Indonesia karena selain Eko terus terang kalau kita lihat belum makanya mentok gitu ya petarung-petarung yang lain gak gak kayak Mas Eko gitu ininya performanya apa sih yang bisa bisa memecah kebuntuan ini gitu jadi Eko jadi gak berjuang sendirian gitu istilahnya di One Championship kalau saya tidak banyak komen tentang teman-teman yang lain karena karena kan masing-masing masing-masing pelatihan kan mempunyai strateginya masing-masing dan saya juga melihat pertarungan itu si Elipi itu juga sangat dominan untuk pertarungannya yang bertahan aja bertahan di tiga ronde dia pasti menang iya betul point sudah banyak itu pasti iya point sudah banyak ya inilah namanya pertarungan kan kita lengah pun sedikit kan kita habis kan gitu makanya saya banyak yang tanya tentang performa teman-teman di Indonesia saya tidak mau banyak komen karena bagi saya kami semua kan membela Indonesia juga kan gitu loh tentunya kan mau pengen mempersembahkan yang terbaik buat Indonesia gitu tetapi kan penonton kan kadang maunya menang kan gitu kan tetapi tidak tidak lihat prosesnya gitu kan tetapi saya lihat sudah si Elipi itu sudah bagus dan kemungkinan dia apa strateginya mungkin sudah sudah bagus berjalan tapi karena karena ada hal sedikit yang error mungkin kan kena ya KO juga jadinya gitu ada lagi dari AW Kohan sudah ya oke Mas Eko terima kasih banyak untuk waktunya bersama bolasport.com jawab pertanyaan pertanyaan kami sukses nanti buat pertarungannya tanggal 11 Maret One X nanti nonton ya langsung ya Mas Eko ya di sana ya Insya Allah Insya Allah itu luar biasa memang kartunya itu ya itu pendapat Mas Eko sendiri dari One X ini kayak apa sih secara keseluruhan gitu kalau melihat pertarungan-pertarungannya itu kan luar biasa gitu ya bahkan yang terbaru katanya Rainer The Reader juga tampil ya di pertarungan grappling gak kalau gak salah oh belum belum dengar sih karena kan belum terkeluar semua kartunya baru yang utama-utama aja gitu loh saya lihat sih menarik karena ibarat kata naga-naganya turun lah semua disitu iya benar ditumpahin kurang satu naga berarti kurang satu naga Eko Ronisabitra iya nanti abis menang lawan Carotana langsung minta aja kalau diwawancara saya siap aja langsung minta lima besar mudah-mudahan kan mudah-mudahan ada slot lagi kan untuk saya main yang penting saya standby aja kan standby ada slot masuk oke masuk siap-siap Eko terima kasih banyak waktunya sukses selalu di One Championship kita selalu menunggu terima kasih reaksi dari Eko mudah-mudahan tahun ini bisa bertarung banyak bisa menang terus dapat bonus 50 ribu US biar sasana cepat terbangun amin 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 terima kasih Eko amin terima kasih terima kasih jangan lupa subscribe like komen dan share konten juara.net selamat menikmati